Intro Hiburan mahasiswa Islam atau HMI Jambi bergelar aksi unjuk rasa mendolak rencana kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Jambi pada Rabu 31 Agustus Aksi yang berunjuk ricu ini membawakan tiga tuntutan kepada DPRD Provinsi Jambi Usaha untuk menemui ketua DPRD Jambi itu gagal karena Edi Perwantus sudah melakukan didas di Desa Bunggul Tiga tuntutan yang dibawakan HMI Jambi tersebut terdiri dari penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberatas mafia Bigas Aksi unjuk rasa ini serentak diikuti oleh seluruh cabang HMI sewilayah kerja Badan Koordinasi atau Banku HMI Jambi di Kabupaten Kota Masih-Masih Menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah yang belum sepenuhnya pulih akibat terpapar pandemi COVID-19 yang kedua meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan ketiga mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak gas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari dulu ke hilir yang keempat Dari Kota Jambi, Lia melaporkan untuk Jambi 28 TV